Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar oleh pemerintah pusat mulai dikeluhkan sejumlah sopir dan warga di Kabupaten Sika. Warga mengaku resah setelah menyimak pemberitaan di media masa yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi pekan ini. Informasi yang beredar menyebutkan harga Pertalite akan naik menjadi Rp10.000 per liternya dan Solar naik menjadi Rp8.500 per liternya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Paulus yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Paul. Oke baik rekan Mei dan sahabat Tribuners, dapat saya laporkan bahwa rencana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan Solar oleh pemerintah pusat saat ini mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Sika. Warga mengaku resah setelah menyimak pemberitaan di media masa yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi pekan ini. Menurut Simon, salah satu pengemudi Biskayu, pengangkut penumpang dan barang rute Rekibai Maumere mengatakan bahwa jika BBM resmi dinaikkan maka akan mempengaruhi tarif penumpang. Dan saat ini penumpang tarif dari Rekibai ke Maumere Rp20.000 penumpang. Dan jika pemerintah pusat resmi menaikkan harga BBM maka tarif penumpang akan naik menjadi Rp25.000 per penumpang. Pihaknya ingin pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo jangan menaikkan BBM mengingat masyarakat saat ini sedang memperbaiki kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Mengingat BBM sangat dibutuhkan maka besar harapannya kepada pihak-pihak berwenang untuk menerapkan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Selain itu keluhan juga disampaikan oleh dua sopir travel bernama Alexander Daud dan Ferdinand Padiso. Mereka menyebutkan tarif penumpang akan naik menjadi Rp130.000 dari harga saat ini Rp100.000 per penumpang. Dan mereka juga mengatakan bahwa biaya bahan bakar minyak sekali beroperasi membutuhkan puluhan liter bahan bakar yaitu jenis fertilite. Dan apabila pemerintah menaikkan harga BBM maka mereka akan menaikkan harga BBM yaitu dari Rp100.000 menjadi Rp130.000. Mereka juga berharap pemerintah pusat menolong masyarakat dengan tetap menestabilkan harga bahan bakar minyak seperti biasanya. Demikian Mei dan juga Tribuners laporan bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Paul atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga berikut tayangan untuk Anda. Ini kami dari masyarakat kecil mengharapkan bahwa BBM ini kalau boleh harganya stabil seperti saat ini. Karena untuk BBM ini dibutuhkan oleh masyarakat umum khususnya bagi pengguna kendaraan. Jadi, kita tahun kemarin baru-baru mendapat musibah yaitu COVID-19 apalagi dengan isunya kenaikan ini. Masyarakat sedikit khawatir jangan sampai kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Kami mohon secara umum pemerintahan pusat yaitu dipimpin oleh Presiden, para nusaha milik negara dan terkhususnya lagi dari PT Pertemingan. Kami masyarakat memohon kalau boleh harga BBM masih stabil seperti saat ini. Jangan dinaikkan. Kakak ini kan Pertalite dari 7.000-an naik menjadi 10.000-an. Ini kan artinya naik cukup, tinggi juga nih. Kalau contohnya kalau naik, kira-kira dampaknya seperti apa dengan masyarakat? Yang pertama dampak soal bagaimana masyarakat mendapatkan menggunakan rupiahnya untuk bisa membeli bahan bakat tersebut. Lalu kebutuhan masyarakat makin bertambah. Yang pertama ekonomi masyarakat sedang lumpur. Lalu kebutuhan di pendidikan. Lalu sandang pangan itu juga menjadi kendala di masyarakat. Jadi harapan kami orang muda dan masyarakat kecil bahwa kalau boleh lah BBM stabil seperti saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.